Halo, cofrens! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Luas sebuah segitiga adalah 216 cm persegi, dan panjang alasnya adalah 27 cm. Tinggi segitiga itu adalah... Pertama-tama, ingat kembali, cofrens. Jika kita punya segitiga dengan alas A dan tinggi T, maka luas segitiga sama dengan 1 per 2 dikali A dikali T. Maka, dengan rumus tersebut, yaitu luas segitiga sama dengan 1 per 2 dikali A dikali T, dapat kita cari nilai tingginya. Perhatikan, luas segitiga adalah 216, dan alasnya adalah 27. Sehingga, 216 sama dengan 1 per 2 dikali 27 dikali T. Kemudian, kita kalikan 2 di kedua ruasnya. Sehingga, 216 dikali 2 sama dengan 1 per 2 dikali 27 dikali T dikali 2. 2 dan 2 sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga sama dengan 1 dan 1. Maka, sekarang kita punya 216 dikali 2 sama dengan 27 dikali T. 216 dikali 2, maka sama dengan 432. Sehingga, 432 sama dengan 27 dikali T. Lalu, kita bagi 27 di kedua ruasnya, ya, cofrens. 432 dibagi 27, maka sama dengan 27 dikali T dibagi 27. 27 dikali T dibagi 27, maka hasilnya adalah T. Karena, 27 dibagi 27 hasilnya adalah 1. Sehingga, sekarang kita dapatkan 432 dibagi 27, maka sama dengan T. Kita akan cari hasil dari 432 dibagi 27, ya, cofrens. 432 dibagi 27, 43 dibagi 27, maka sama dengan 1. 1 dikali 27, maka sama dengan 27. Lalu, kurangi, maka sama dengan 16. Lalu, 2 turun. 162 dibagi 27, maka sama dengan 6. 6 dikali 27, maka sama dengan 162. Lalu, kurangi, maka sama dengan 0. Sehingga, hasilnya adalah 16. Maka, kita dapatkan 16 sama dengan T, di mana artinya tinggi segitiga sama dengan 16 cm, sesuai dengan pilihan yang C. Yeay! Sudah kita temukan jawabannya, cofrens. Tetap semangat belajar, ya. Sampai jumpa!